Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 47 Ibu Sumabing adalah Ketua Jeng Siong Hwe Berpikir sampai di sini, semakin besar hasratnya untuk segera meluruk ke markas besar Bwe Hwe Hwe Supaya sakit hatinya dapat segera terbalas Namun berturut dua lain pikiran segera merangsang juga dalam benaknya Itulah persoalan tentang barisan pohon dua bunga Bwe itu Barisan inilah merupakan perintang utama sebagai penghambat untuk terlaksananya cita duanya untuk menuntut balas Kalau tidak dapat memecahkan barisan pohon dua bunga Bwe ini Bagaimana juga dirinya tidak bakal dapat memasuki markas besar musuh Alis tebalnya berkerut semakin dalam Pada saat itulah, sekonyong dua terdengar sebuah suara memanggil Sumabing, selamat bertemu, terperanjat Sumabing, di mana pandangannya menyapu, dilihatnya sebuah bayangan putih melayang tiba bagai bayangan setan tahu dua sudah tiba di hadapannya Pendatang ini tak lain tak bukan adalah rasul penembus dada Agaknya setelah membunuh Butong Sam Siu rasul penembus dada masih belum pergi jauh Sinar metu Sumabing berkilat menyapu lawan Katanya dingin, Butong Sam Siu ini adalah kau yang membunuh Tidak salah untuk kejahatan apa mereka harus dibunuh Sudah tentu ada alasannya untuk dibunuh Alasan apa Coba katakan ini tidak menyangkut urusanmu Kalau aku mau mengurus kau tidak akan mampu mengurus Berkobar marah Sumabing Dengusnya berat, aku tidak percaya tidak dapat mengurus Rasul penembus dada menyeringai dingin Sumabing, keselamatanmu sendiri susah diramalkan Masih berani banyak pingkah dan membela orang yang sudah mati Sumabing maju dua langkah Tantangnya, dalam dua gebrak kalau kau masih tetap hidup Untuk selanjutnya diayarlah aku tidak bernama Sumabing Tanpa sadar rasul penembus dada mundur selangkah lebar Desisnya, mungkin kau tiada kesempatan turun tangan hektometer Biar kau rasakan Nanti dulu masih hendak kentut Apalagi kau Sumabing Bicaralah sopan sedikit panas Rasa wajah Sumabing Baru sekarang disadari bahwa musuhnya ini adalah seorang perempuan Memang ucapannya tadi terlalu kasar Maka tanyanya mendesak Ada omongan apalagi? Lekas katakan ketua kami ingin bertemu dengan kau Sumabing melengak Tanyanya menegasi, ingin ketemu aku tidak salah untuk apa kau takut semprot Sumabing dengan sombongnya Selamanya aku tidak kenal apa artinya takut rasul penembus dada keluarkan suara tawa ringan Jengeknya, suan terlalu besar mulut Apa kau tidak terima dengu Sumabing? Setelah bertemu dengan ketua kita Baru kau akan kenal apa yang dinamakan takut Sumabing berludah menghina Sekarang mari kau ikut aku baik Tunjukkan jalan Sumabing mengintil di belakang rasul penembus dada Sepanjang jalan mereka berlari secepat terbang Tidak lama kemudian tibalah mereka di tengah dua sebuah selat sempit Di mana tersebar batu dua runcing bagai hutan batu Tiba dua rasul penembus dada menghentikan langkah sembari berkata Sudah sampai Sumabing menyapu pandang keempat penjuru Tanyanya, disinikah markas besar Jeng Siong Hwe kalian jangan banyak cerewet Nanti sebentar kau akan tahu Pada waktu itulah tiba dua muncul seorang gadis serbab putih Yang membekal sebilah pedang merah darah Serta serunya nyaring Suci sudah kembali di mana Suhu berada-berada di dalam kamarnya Segera laporkan kepada Suhu Bahwa Sumabing sudah tiba Oh gadis itu mengunjuk rasa kejut dan mengerling ke arah Sumabing Sekejap saja bayangannya sudah menghilang di balik batu Tiba dua berkatalah rasul penembus dada Sumabing, konon kabarnya dalam dua gebrak kau dapat mengalahkan Hoi Kong Taisu yang dipandang sebagai hujoh oleh Sio Lin Si Apakah hal ini benar Sumabing membatin Kabar yang tersiar di kalangan Kangou sedemikian cepat Tak taunya kabar ini sudah sampai di perbatasan yang sepi dan belukar ini Otak berpikir mulutnya menyahu pelan Benar, memang begitulah halnya kepandayan yang kau lancarkan Pasti bukan asli dari pelajaran Lemsia Ini memangnya kenapa kau ketiban rejeki rasanya aku tidak perlu jawab Gadis serbab putih itu muncul kembali Katanya, Suci, menurut perintah Suhau Harus langsung dibawa ke Hiatam Panggung berdarah, berdetak jantung Sumabing Panggung darah, suatu nama yang menusuk telinga Berulang kali dirinya bermusuhan dengan Jeng Siong Hwe Entah kira bagaimana mereka hendak menghadapi dirinya nanti Belum hilang pikirannya, tampak rasul penembus dada sudah bertindak seraya ajaknya Mari ikut aku, batin Sumabing Mengandal apa yang telah dipelajarinya Masa perlu takut dua lagi Maka dengan tenang dan angkernya dia mengikuti di belakang orang Batu dua runcing itu sedemikian banyak bagaikan hutan Setelah seluluk timbul dan belak belok ke kanan kiri Seakan dua mereka tengah berada di dalam suatu barisan yang menyesatkan saja Tak lama kemudian mendadak pemandangan di depannya berubah Di depannya sekarang muncul sebuah panggung batu putih setinggi lima tombak Di depan panggung batu ini terdapat sebuah papan batu yang dipasang melintang Di atas papan batu ini bertuliskan dua huruf besar warna merah darah hiatam Di belakang papan batu bertuliskan panggung darah ini adalah undakan batu yang menjurus ke atas sampai puncak panggung Melihat suasana dan keadaan ini, tanpa terasa sumabing menyedot hawa dingin Kira dua setombak terpaut dari panggung batu itu rasul penembus dada menghentikan langkahnya Segera terlihat dua baris wanita serba putih pelan dua keluar dari dua samping panggung darah Terus berbaris rapi di kedua samping, mereka berdiri tegak dengan hikmat Terlihat sebuah bayangan bergerak di atas panggung, lantas terdengar dua kali suara teng Teng suara lonceng dari atas panggung ini sangat nyaring, menambah seram suasana yang mencekam sanubari ini Silahkan naik menyelahkan Panggung Rasul Penembus Dada Sedikit bimbang lantas sumabing beranjak di atas undakan dengan mengangkat dada Rasul penembus dada mengikuti di belakangnya Begitu tiba di atas panggung, langsung ia berhadapan dengan sebuah kursi batu Kursi batu ini sudah berubah warna dan berlepotan noda dua hitam Sekali pandang dapatlah diketahui itulah bekas dua noda dua darah yang bertumpuk sampai sekian lamanya Di tengah panggung terletak sebuah meja batu panjang Di belakang meja ini duduk di atas kursi kebesaran seorang mengenakan cadar serta pakaian serba putih Sebelas rasul penembus dada lainnya mengelilingi di belakangnya Setelah membungkuk dan memberi hormat kepada orang di tengah yang mengenakan cadar itu Lantas rasul penembus dada mengundurkan diri bergabung dengan sebelas teman lainnya tanpa bersuara Dengan angkuh serta membusung dada sumabing menghadapi orang serba putih di tengah itu Sorot metusi orang serba putih ini bagai tajam pedang menatap tajam ke wajah sumabing tanpa berkesit Dari sinar matanya yang berkilat dua ini dapatlah diukur bahwa orang serba putih ini luakangnya sudah mencapai taraf yang sangat mengejutkan Tidak tertahan lagi, sumabing membuka suara lebih dulu Tuankah ketua jeng syong hawe? Tidak salah suaranya dingin dan melengking menusuk telinga Ini menandakan bahwa ketua jeng syong hawe ini ternyata adalah perempuan juga Sungguh tidak nyana bahwa sebuah perkumpulan rahasia seperti jeng syong hawe yang menggetarkan seluruh dunia perselatan ternyata diketuai oleh seorang perempuan Ada petunjuk apakah cuan mengundang chai ha kemari dengan nada suara yang menyedot semangat orang Berkatalah ketua jeng syong hawe, sumabing, apa betul kau murid lem siat tak usah disangsikan lagi Sahut sumabing sambil mengacungkan cincin iblis yang dipakai di jari manisnya Apa hubunganmu dengan loh cugi mengungkit nama loh cugi membuat darah sumabing mendidih dengusnya dengan penuh kebencian Untuk apa cuan ketua menanyakan hal ini sudah tentu ada keperluanku kalau dikatakan seperguruan Kita Terhitung Sebagai Kakak Adik Berkelebat sorot kebuasan di mata ketua jeng syong hawe yang secepat itu pula terus menghilang Tanyanya menegasi, kalian adalah kakak adik seperguruan tidak salah di mana sekarang loh cugi berada Untuk apa cuan ketua ingin mengetahui jejaknya kenapa kau tidak perlu tahu Jawab saja pertanyaan yang kuajukan nada perkataannya seakan tengah mengumpres pesakitan Keruan timbul watak sombong sumabing Cuan ketua sedang mengumpres keteranganku Boleh dikata demikian ingat chai he bukan menjadi pesakitan di sini sumabing Sekarang kau sudah termasuk pesakitan ku tahu saking gusar sumabing malah tertawa Serunya kau seorang ketua obrolanmu tutup mulut sumabing Meskipun kau seorang huma dari perkampungan bumi itu tidak menjadi soal Biar aku bicara terus terang padamu Namamu sudah tercatat dalam daftar kami Hahaha kau mau bicara tidak setelah mengakak kegilaan Berserulah sumabing Tidak keringkus dia Tiba dua ketua jeng syong hawe yang membentak memberi perintahnya Dua orang serba putih mengiakan terus melesat ke arah sumabing Cari mati sumabing menggertak keras Namun baru saja badannya bergerak tiba dua terasa kakinya kencang Beberapa borgolan tahu dua sudah mebelenggu seluruh kakinya dalam sekejap mata Alat rahasia semacam ini sungguh praktis dan lihai sekali membuat orang susah berjaga dua sebelumnya Bagai hari mau masuk perangkap sumabing menggembor keras sambil meronta sekuat duanya Namun sedikitpun kakinya tidak dapat digerakkan lagi Maka dapatlah dimengerti bahwa alat dua rahasia semacam ini memang khusus dibuat secara istimewa Dalam pada itu, kedua orang serba putih itu sudah mendesak tiba di hadapan sumabing terus seluruh tangan menutup Meskipun kedua kakinya terbelenggu tanpa dapat bergeming Namun kedua tangannya masih bebas bergerak Menyongsong kedatangan kedua musuh ini langsung dialancarkan pukulan kiu yang sin keng Dalam kemampuannya saat itu apalagi tengah dirangsang besar Betapa dasyat kekuatan pukulannya ini susahlah diukur Terdengar jeritan panjang yang menyayatkan hati Kedua orang serba putih itu kontan terbang jauh melayang jatuh ke bawah panggung Ketua jengsiong HWM geram besar, tangannya menggablok di atas kursinya Tempat di mana sumabing berdiri mendadak merekah kontan tubuhnya terus memberosot turun sampai sebatas pinggang baru berhenti Dan secepat itu pula batu yang merekah tadi sudah merangkap lagi sehingga separuh tubuhnya terjepit Dengan keadaan seperti ini hilanglah kemampuannya untuk melawan Metus sumabing mendelik hampir melotot keluar Desisnya sambil mengertap gigi Jikalau aku sumabing tidak sampai mati Anjing dan ayam di seluruh jengsiong HWM ini tidak akan ketinggalan hidup Ketua jengsiong HWM juga tidak mau kalah wibawa Jengeknya sinis Tapi sayangkah sudah pasti mati Perbuatan rendah seperti kalian ini termasuk Menghadapi binatang semacam kau mempersoalkan kejujuran dan kebajikan Ini Apa Perlu Darah hampir menyemprot dari mulut sumabing Sekuat tenaga dia telan kembali Semprotnya Keganasan jengsiong HWM kalian Bukankah lebih kejam dan buas dari binatang alas Tutup mulut Cundrik tajam kami selamanya belum pernah membunuh manusia tanpa dosa Bohong sumabing Katakan di mana jejak loh cugi Nanti kami beri pengampunan kepadamu Tidak sudi kau akan sudi lantas terdengar suara mencicit dari samberan angin Tutukan jari tangan yang melesat ke arah sumabing Tergetar seluruh tubuh sumabing Terasa hawa murni dalam tubuhnya mulai lumer dan meluber Darah mengalir terbalik Seketika terasa kesakitan luar biasa dalam tubuhnya Seakan dua dirambat di ribuan semut Seolah dua pula dibeset hidup dua Siksaan ini benar dua sangat berat dan menderita Memang inilah kera kompres yang paling kejam dan berat di dunia ini Meskipun tubuh terbuat dari tulang besi dan otot kawat juga akhirnya tidak kuat bertahan Saking kesakitan gigi sumabing hampir copot dari gusinya sehingga berdarah Keringat dingin berceceran Sekuat tenaga ia bertahan Mengeluh pun tidak Sumabing mau katakan tidak Tidak Akan kulihat sampai kapan kau kuat bertahanku Bunuh Akhirnya ia jatuh pingsan Waktu jalan darah Tian Inhiyat bergetar Ia siuman kembali Rasanya ri yang menyusup sampai ketulang sum-sum datang bergelombang menyiksa dirinya Sumabing Katakan nanti ku beri keringanan Tidak bisa ia jatuh pingsan untuk kedua kalinya Tidak lama kemudian dia siuman lagi Lama-kelamaan tubuhnya semakin terasa lindu dan semakin mempeku Otot di atas jidatnya sudah merongkol keluar segede kacang hijau Sikap ketua Jeng Siong Hwe tetap sinis dan dingin Sumabing Katakan tidak Kalau kau tidak mau katakan Baiklah aku tidak memaksa lagi Asal Loh Cugi masih hidup Akan datang suatu hari dapat kutemukan Sekarang kau adalah sesajan pertama di panggung berdarah ini Setelah penggantian majikan di sini Ucapannya ini terdengar membuat orang mengkirik Sedemikian Mengiriskan Ternyata Sumabing akan dijadikan korban persembahan Atau sesajan di atas panggung berdarah itu Siapkan sembahyangan Begitu perintah ketua Jeng Siong Hwe ini dikeluarkan Suasana menjadi semakin tegang dan menyesakan napas Sepuluh orang berpakaian serba putih bersama dua bekerja Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan Arwah Sumabing serasa copot dari raganya Naga duanya memang sudah nasibnya hari ini tiba ajalnya di tangan ketua Jeng Siong Hwe Kedua orang seragam putih itu menyeret tubuh Sumabing terus dibaringkan di atas meja batu panjang yang terletak di tengah panggung itu Kaki tangannya dipentang keempat penjuru dan diborgol dengan kuat Begitu sebuah tombol ditekan mendadak meja panjang itu bergerak dan menegak menghadap ke tengah di mana ketua Jeng Siong Hwe tengah duduk dengan angkernya Dengan membekal cundrik yang berkilau dua andan diangkat tinggi di atas kepalanya Rasul penembus dada berdiri tegak Di hadapan Sumabing, sikapnya mengancam Para seragam putih lainnya berpencar dan berdiri tegak di empat penjuru Setelah terkena tutukan angin jari yang aneh dan ketua Jeng Siong Hwe itu Sumabing merasakan hawa murninya semakin terkuras keluar Maka ilmu saktinya sukar dikerahkan untuk melindungi badan Sedikit pun tak kuasa lagi melawan atau berontak Terpaksa mandah saja menerima entah nasib apa yang bakal menimpa dirinya Saking putus asa matanya dipejamkan Saat mana hanya malaikatel maut saja yang selalu terbayang dan melingkupi sanuberinya Hatinya terasa kosong melompong Dengan tenang tanpa bergerak dinantikannya cundrik musuh yang berkilauan itu menembusi ulu hatinya Sampai mati dia juga tidak akan mengerti mengapa namanya bisa termasuk dalam daftar buku hitam musuh Satu hal yang dimengerti alasannya hanyalah karena dirinya seperguruan dengan loh cugi Sedang loh cugi adalah sasaran terpenting bagi Jeng Siong Hwe Sehingga dirinya kena tersangkut dan terseret dalam pengalaman yang menggetirkan ini Terdengar suara ketua Jeng Siong Hwe dingin menusuk telinga Jalankan hukuman red kontan Sumabing merasa dadanya silir dingin Kiranya baju di depan dadanya sudah tersobek seluruhnya Tahan dulu tiba dua ketua Jeng Siong Hwe berseru kejut Suaranya panik dan tergetar penuh kejut serta keheranan Metus Sumabing berkilat dua menatap ke arah ketua Jeng Siong Hwe Kata ketua Jeng Siong Hwe gemetar Sumabing Siapakah hayah ibumu Sumabing menyangka bahwa dirinya sudah pasti bakal mati Sungguh tak terduga mendadak ketua Jeng Siong Hwe Berubah haluan dan menghentikan pelaksanaan hukuman Menanyakan asal-usul dirinya lagi Kejadian ini sungguh sangat janggal dan mencurigakan Meski berada di ambang jurang kematian namun dasar wataknya memang angkuh dan keras kepala Maka sahutnya dingin Apa maksudmu ini ku tanya riwayat hidupmu, riwayat kepadamu Hidup? Agaknya Tidak perlu Ku beritahu Sumabing, jalur bekas luka di ulu hatimu itu sejenak Sumabing melengap lantas melonjak keraslah jantungnya Dari mana dia tahu tentang bekas luka tusukan di ulu hatinya ini, apa mungkin? Tubuhnya gemetar Terbayang tragedi seperti apa yang pernah diceritakan oleh si maling bintang si bantuan dulu itu Tubuh ketua Jeng Siong Hwe gemetar semakin keras Tanyanya lagi, Sumabing, katakan, bekas luka di ulu hatimu itu kau Siapakah kau tanya Sumabing? Aku yang bertanya kepadamu, aku yang rendah Sumabing, aku sudah tahu Apa benar kau si Sumabing? Kau sangka aku membuat siapa ayahmu Sumabing mengertak gigi sahutnya Suheye uhiap Sumahang mendadak ketua Jeng Siong Hwe Melonjak bangun sekali berkelebar Tau dua tubuhnya sudah melesat tiba di hadapan Sumabing Tanyanya gemetar Siapakah tamu Sumahang? Tidak salah malu aku mengaku dua orang lain sebagai Bapakku Ketua Jeng Siong Hwe Tersurut dua langkah lebar Gumamnya, tidak mungkin Betulkah dia? Dia, sudah terang tak dapat tertolong lagi Oh tidak mungkin Tanpa terasa jantung Sumabing berdebur keras Dari perkataan orang, agaknya telah menemukan apa dua Apa mungkin orang di hadapannya ini adalah? Sungguh dia tidak berani membayangkan bahwa apa yang tengah di hadapinya ini adalah kenyataan Maka dengan ada menyelidik ia bertanya Apa tuan ketua kenal dengan ayahku Sumahang bukan saja kenal Aku adalah, adalah apa-apa kau benar Dua putra Sumahang sedikit pun tidak salah Tapi Sumahang sudah meninggal dunia pada 15 tahun yang lalu Benar, ayahku mati karena dikeroyok setian banyak sampah Dua perselatan kau benar adalah Waktu itu Cai Hai terluka berat dan hampir mati Karena tidak tega melihat putranya hidup menderita Maka ibunda menusuk ulu hatiku dengan sebuah cundrik Malah tubuhku akhirnya ditendang masuk jurang oleh musuh besar yang laknat itu Memang Tuhan Maha Kuasa beruntung aku tertolong Tubuh ketua Jeng Siong Hwe hampir roboh Tanyanya tersendat gemetar Dari mana kau ketahui riwayatmu ini? Tak kala peristiwa tragis itu terjadi Kebetulan ada seorang yang mengintip po Jadikah sudah jelas dan mengetahui semua peristiwa itu ya? Menurut cerita orang itu tiba dua ketua Jeng Siong Hwe ulapkan tangannya memerintahkan semua anak buahnya menyingkir Sambil membungkuk hormat serta mengiakan semua orang Dua seragam putih itu sering tak turun dari atas panggung berdarah itu terus menghilang di balik tikungan sana Suma Bing tak berani memikirkan akan kenyataan yang tengah dihadapinya ini Semua kejadian yang datang secara mendadak dan aneh ini sungguh terasakan seumpama di alam mimpi saja Sampai saat mana dia sudah dapat menerkas siapakah orang dihadapannya ini Tinggal menunggu waktu dan pernyataan saja Pelan dua ketua Jeng Siong Hwe menanggalkan cadar yang menutupi mukanya Terlihat sebuah wajah yang halus putih dan cantik kerupawan dibasahi air mata Katanya sesenggukan Nak, kau tahu siapa aku ini ibu keluh Suma Bing dengan sedihnya Air mata membanjir keluar dengan berasnya Sungguh mimpi juga dia tidak nyana bahwa ketua Jeng Siong Hwe ini ternyata adalah ibundanya Yaitu San Ho Ali Ong Fang Lan yang dirindukan siang dan malam Sejak dapat berpikir dalam ingatannya tiada terbayang bentuk wajah ibundanya Namun dari bentuk wajah dan raganya Ong Fang Jui dapat diperkirakan keadaan ibunya Dan ternyata bahwa perkiraannya tidak berbeda jauh dengan keadaan ibundanya yang sebenarnya Sambil berkeluh panjang San Ho Ali Ong Fang Lan menubruk maju terus mencopoti borgo yang mengekang Suma Bing terus memeluknya kencang sambil menangis gerung dua Nak, apakah ini bukan dalam mimpi bu? Bukan mimpi, inilah kenyataan Sudah lama sekali aku mencari kau orang tua nak Beritahukan pengalamanmu sekian tahun ini Sambil mencucurkan air mata Suma Bing menceritakan keadaan dalam jurang di bawah puncak kepala harimau itu Secara kebetulan dirinya tertolong oleh gurunya siasin Khao Jiang Sampai pertemuan mereka ibu dan anak ini Bercerita pada saat dua yang menyedihkan Ibu dan anak tanpa terasa saling berpelukan sambil menangis tanpa tertahan Setelah ceritanya habis Baru Suma Bing menyinggung tentang permusuhannya dengan BWE HWA HWE Begitu mendengar anaknya menyinggung loh Cugi itu musuh bebu yutan Berubah air muka ketua Jeng Siong HWE geramnya sambil mengertak gigi Jadi loh Cugi lah yang menjadi sesepuh dan tulang punggung dari BWE HWA HWE Suma Bing mengiakan Aku bersumpah leburkan tubuhnya Harus mencacah dan menghancur Bu, urusan ini biarlah berikan kepadaku saja Bukan saja loh Cugi itu adalah musuh besar keluarga kita Dia juga seorang murid murtad yang mendurhakai guru Menurut pesan suhu aku harus mencuci bersih nama baik perguruan dan menuntut balas sakit hatinya Maka biarlah kedua urusan ini kulaksanakan bersama Nak, memang Tuhan yang maha kuasa selalu memberkai umatnya yang saleh Sungguh tidak nyana secara aneh kau dapat tetap hidup Malah ketiban rejeki besar dan dapat mempelajari ilmu dikdaya yang tiada tarannya lagi Memang, benar, hutang darah ini seharusnya kau lah yang menagih Di alam baka tentu ayahmu dapat istirahat dengan tentram dan meram Hanya aku ini, kau kenapa bu ketua Jeng Siong Hwee tertawa getir Sahutnya, nak, tiada muka aku bertemu lagi dengan orang di kolong langit ini Lebih dua malu rasanya berjumpa dengan ayahmu di alam baka Berkata sampai di situ suara tawanya berganti menjadi sesenggukan Sudah tentu Suma Bing maklum akan maksud perkataan ibunya Siapa dapat menduga loh jugisi binatang buas berkedok manusia itu dapat memerankan tragedi yang dapat menyayatkan hati dalam dunia fana ini Maka katanya dengan suara sembar Bu, sebabnya sampai kau mengeluarkan pengorbanan sedemikian besar adalah untuk anak Aku percaya pasti ayah tahu dan memaklumi keadaanmu yang terdesak itu Nak, dulu itu memang salah ibumu tidak? Bu, kau tidak salah kau terdesak oleh keadaan Kalau kau berkata demikian maka tiada tempat lagi bagi anakmu ini bertijak Sudah nak, tak perlu kita perbincangkan persoalan itu lagi Ibumu masih tetap hidup sampai sekarang setelah ternoda Hanyalah karena aku hendak menuntut balas Bagaimana ibu sampai bisa menjadi ketua Jeng Siong Hwe ini Apakah kau pernah dengar julukan Ceng Gici Sin Suma Bing Tertegun? Katanya, malaikat kehadilan? Tokoh kenamaan yang ditakuti dan dipandang sebagai malaikat dunia perselatan oleh aliran hitam dan putih pada 60 tahun yang lalu itu Benar, dia orang tualah yang menjadi ketua panggung berdarah ini Ketua panggung berdarah tujuan dia orang tua membangun panggung berdarah ini adalah untuk menghukum para durjana dan penjahat dua besar di kalangan Kango yang memang setimpal menerima hukumannya Dengan darah para hukuman itulah panggung ini dibangun Supaya dunia bisa aman tenteram tanpa kejahatan 15 tahun yang lalu, secara kebetulan ibumu menemukan buku catatannya yang tertinggal Dimana tertera pelajaran ilmu silat Maka kuangkat diriku sebagai murid ahli warisnya Lalu asal mula nama Jeng Siong Hwe ini Wajah San Ho Ali Ong Fang Lan mendadak berubah penuh kebencian Katanya sambil kertak gigi Nak, nama Jeng Siong Hwe hanyalah suatu simbol yang kenyataan saja Simbol yang kenyataannya Tujuannya hanyalah untuk menuntut balas Kenapa harus menggunakan nama itu untuk menuntut balas Nak, pedang pendek yang menusuk ulu hatimu dulu Adalah cundrik yang selalu menembusi dada musuh dua besar itu Untuk memperingati kematianmu karena kebencian yang berlimpah dua Aku bersumpah menggunakan cundrik ini untuk menembusi dada setiap musuh besar kita Itu air mat meleleh dengan derasnya Baru sekarang Sumabing paham Jembol apa yang dinamakan sebagai daftar catatan itu Kiranya adalah daftar nama dua para musuh besar keluarganya Jadi para tokoh dua silat yang sudah mati tertembus Ulu hatinya oleh cundrik rasul penembus dada itu ternyata adalah musuh dua besar yang sudah terdaftar dalam buku itu Nak, mari kita bicara di dalam saja Sumabing mengusap air matanya sambil manggut dua Saat mana sifat dua gagah dan kegarangannya sudah lenyap terbawa angin Di hadapan ibunya seperti oro kecil saja ia mandah dituntun jalan Setelah turun dari panggung berdarah, tibalah mereka di sebuah lurong yang belak belok dan tak lama kemudian tibalah dalam sebuah rumah kuno yang dibangun dengan batu Empat orang perempuan seragam putih segera muncul dari balik pintu sebelah sana terus berdiri jajar dengan hormatnya Menunjuk ke arah Sumabing berkatalah Sanho Ali Ong Fang Lan Inilah cuan muda serempak keempat perempuan seragam hitam membungkuk hormat sambil memanggil cuan muda Itu Sumabing manggut dua Entah sengaja atau tidak sorot matanya menyapu satu di antaranya Gadis itu bukan lain adalah rasul penembus dada yang pernah dibuka kedoknya oleh Sumabing Sanho Ali Ong Fang Lan tertawa-tawar, katanya, nak, kukira kalian sudah berkenalan dia adalah pemimpin dari dua belas rasul itu Bernama Ihyan Ciu Ihyan Ciu pimpinan rasul penembus dada menunduk kepala dengan malu dua Siapa akan menduga seorang gadis sayur rupawan yang lemah lembut ini jebul adalah rasul penembus dada yang ditakuti dan disegani oleh kaum persilatan Kalian boleh mundur, kata Sanho Ali kepada keempat rasul, pindahkan meja perjamuan ke ruangan dalam Ihyan Ciu antarkan cuan muda pergi mandi dan salin pakaian Ihyan Ciu mengiakan lalu mempersilahkan Sumabing ikut ke belakang Sebetulnya Sumabing segan dan tak mau dilayani oleh Ihyan Ciu ini Tapi rasanya tak enak menolak kebaikan ibunya, maka terpaksa dia ikut pergi Puluhan batang lilin besar dipasang dalam ruang tengah yang besar dan angker dengan perabotnya yang serba antik itu Dimana di tengah dua ruangan itu sudah tersedia meja perjamuan dengan segala masakan yang lezat dua Tampak Sanho Ali sedang duduk berhadapan dengan Sumabing, mereka sedang makan minum Di samping berdiri Ihyan Ciu yang melayani Mungkin karena terlalu berduka atau karena terlalu gembira sehingga ibu beranak ini kehilangan selera untuk menelan makanan yang serba mewah itu Nak, ini seperti dalam alam mimpi saja, benar, bu, sebuah impian yang kenyataan nak, hari ini ibumu merasa sangat puas Bukan saja kah sudah dewasa malah sudah berumah tangga lagi Malah sudah melaksanakan impian ayahmu dulu yaitu mempelajari ilmu yang tertera di dalam pedang darah dan bunga iblis Bu, sejak kini lebih baik nama Jeng Siong Hwe ini kita hapus saja Kenapa sejak saat ini menuntut balas sudah merupakan tugas yang harus dibebankan kepada ku baik Nak sahut Sanho Ali, lalu berpaling ke arah Ihyan Ciu dan katanya Ambilkan cundrik itu kemari Ihyan Ciu mengiakkan sambil membungkuk hormat terus mengundurkan diri Tak lama kemudian dibekalnya sebuah pedang pendek kecil yang berkilauan Dengan kedua tangannya dia letakkan di atas meja, masih ada sejilid buku kecil yang tipis juga dikeluarkan Sanho Ali Ong Fan Lan mengambil cundrik itu, matanya berlinang air mata Katanya, nak, cundrik ini ku serahkan kepadamu Ingat, selain para musuh besar, kularang kau membunuh orang tanpa berdosa Tersipu dua sumabing bangkit terus berlutut Dengan kedua tangannya dia menerima cundrik itu serta ujarnya gemetar Anak akan selalu ingat peringatan ibu kau bangunlah Terima kasih ibu Buku kecil ini adalah daftar catatan Nama dua yang tertera di dalam buku ini adalah para durjana yang ikut mengeroyok ayahmu dulu Di antaranya yang sudah tercorat dengan potlot merah sudah menjadi mayat